Namun anehnya, saat Fuji maju naik ke panggung untuk menerima pialanya, ia sama sekali tak memandang persalaman bahkan berbicara pada alia yang ditemani Reza Sangmama sebagai pembaca nominasi. Pemirsa Silat R.C.T. Sederat berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagad maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian kalayak dan menjadi sorotan lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari Ikram Rosadi dinilai ayah sambung yang baik karena temani Yusuf Sunatan. Hingga viral, kurir antar pakai tanya satu bumbu dapur, bikin geleng-geleng kepala. Dan inilah kumpulan berita heboh yang jadi perbincangan versi Silat. Ikram Rosadi dinilai ayah sambung yang baik, temani Yusuf Sunatan. Alvin Faiz auto disindir netizen. Kedekatan Ikram Rosadi dengan anak sambungnya Yusuf kembali jadi sorotan. Terbaru, Ikram bersama sang istri Larissa tampak menemani Yusuf yang tengah di hitam atau disunat. Momen Ikram Rosadi menemani dan bahkan dengan telaten menenangkan Yusuf selama disunat layaknya anak kandung. Sontak menuai pujian warganet. Kebalikan dengan Ikram, ayah kandung Yusuf sendiri yaitu Alvin Faiz justru banjir sindiran. Lantaran tak pernah terlihat dalam momen-momen penting buah hatinya itu. Alvin justru terlihat hadir setelah Yusuf selesai di hitam. Sambil membawa hadiah mobil-mobila. Sambil membawa hadiah mobil-mobila. Tadi saya ngirim pesan ke suaminya. Saya minta ketemu Yusuf bisa enggak? Sekarang kita enggak boleh. Empat, 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 tiga sampai lima hari lagi mau ketemu Yusuf. Oh bisa, insya Allah gitu. Yaudah saya doain selamat ya. Bahagia dunia akhirat. Sekian emang wawah dan wawah maaf. Paling titip Yusuf, tolong didik jadi anaknya. Yang soleh, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk banyak orang. Lebih sah, lebih dewasa, lebih soleh, lebih disiplin lagi. Insya Allah lah kita doakan yang baik-baik aja. Ayu Ting Ting, fotoshoot bergaya oriental. Netizen, sebut cocok jadi pemain racin. Lakukan fotoshoot dengan tema Mandarin atau oriental, Ayu Ting Ting terlihat tampil beda. Ya, ibunda Bilki Sumaira Razak itu tampak cantik layaknya putri kerajaan China di masa lampau. Karenanya netizen pun menilai jika pedangdut pemilik nama lahir Ayu Rosmalina ini sangat cocok untuk menjadi pemain drama China. Karenanya netizen pun menilai jika pedangdut pemilik nama lahir Ayu Rosmalina ini sangat cocok untuk menjadi pemain drama China. Jika pedangdut pemilik nama lahir Ayu Rosmalina ini sangat cocok untuk menjadi pemain drama China. Yang penting saya kerja maksimal, masih bisa menghibur semua fan-fan saya gitu. Yang penting saya cuma minta biar saya dan keluarga saya sehat panjang umur, selalu dilindungi dari apapun gitu aja. Biar dikasih keberkahan terus, biar saya sehat terus, bisa cari nafkah buat anak, buat keluarga. Lucunya Lyodra ajak menonton ke atas panggung. Meski suara fansnya fals tak jadi masalah. Heboh di sosial media aksi friendly dan hangat Lyodra saat mengajak penonton konsernya menyanyi bareng di atas panggung. Salutnya meski suara sang penonton terdengar fals namun Lyodra tidak terusik dan tetap terlihat asyik berada di panggung dan menikmati aksi penontonnya itu. Termasuk ikutan berjoget bersama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Gatau ya, semenjak aku udah kayak gini sih, udah penyanyi, mungkin banyak yang harus aku pikirin gitu-gitu loh kerjaan, terus belum lagi omongan netizen kayak gitu-gitu yang buat aku kayak, wah harus makin bodo mati sama netizen-netizen yang kayak ngehit aku atau gimana. Momen Tasya Farasya wawancarai Aisyuara Rai disorot netizen. Hadir di acara Paris Fashion Week 2023, selebgram Tasya Farasya berkesempatan wawancarai bintang Bollywood Aisyuara Rai. Kepada Aisyuara, Tasya menanyakan beberapa hal terkait rutinitas keseharian sang bintang di luar sorot kamera. Lantas apa jawaban Aisyuara Rai? Dan seperti apa pula aksi Tasya saat wawancarai Kendall Jenner, serta saat memperkenalkan daster kepada model internasional tersebut? Saya Tasya Farasya, dan sekarang kita ada di sini dengan internasional tersebut. Silahkan kembali Aisyuara Rai. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you so much. I was so excited. Pleasure to be here. Can you describe your 24 hours a day, like on your daily basis? She had to ask the most impossible question, didn't she? What are you talking about to describe our 24-hour day? I think it is 24 hours for the rest of the world, but we are trying to pack in a 48-hour day in 24. You just told me you're a mom now for the second time. So congratulations on that. Thank you. And for sure, it's about a very positive attitude, right? We've got to keep it positive. I'm a so good woman, Kendall. Please welcome Kendall Jenner. Hi, how are you today? I'm good, how are you? You look gorgeous and beautiful. Thank you so much. What is your go-to off-duty looks? If I'm home all day, I'm usually in like a cozy set, just like cashmere or like sweats or something. In Indonesia, we have dust, you know. It's very comfortable. You should check. Oh yeah, I would love to know. I love comfort. So I'm like all about comfort. It's the most comfortable. Especially when I'm home to play. So... Sebenernya, kalau sehari-harinya sih kayak sama aja sama biasa. Cuman emang kita harus kayak lebih hati-hati aja sih ya. Sekarang di sosial media, udah gak bisa sembarangan ngeluarin opini gitu loh. Karena gak semua orang satu pendapat sama kita. Dan kadang kalau dulu tuh kayak sebelum aku kayak masuk ke dunia YouTube gini-gini tuh. Kayaknya aku kalau ngomong, paling kalau salah yaudah lewat aja. Tapi kalau aku ngomong sekarang nih bisa jadi suatu keputusan hidup orang lain gitu loh. Jadi bener-bener harus lebih hati-hati dan jangan sembarangan gitu loh sama omongan. Viral di sosmed. Lucunya kurir antarkan paket satu bungkus penyedap rasa. Viral di sosial media momen lucu saat seorang kurir merasa aneh dengan paket yang harus dikirimkannya kepada customer. Pasalnya sang customer hanya mengorder satu bungkus penyedap rasa yang bisa ia beli di warung. Atas aksi absurd sang customer, si kurir pun mengaku bingung. Mamak siapa lagi dimesanku kalian? Kenapa sih orang asam kumbang, orang Tanjung Sari, orang Sunggal? Kalau udah tau kurirnya aku sekeribu, tak apa-apa kalian minta niru kok sebijik. Untuk apa sama kalian kok sebijik? Macem gak ada di rumah kalian dari sana. Gak mungkin gak ada di gang ini jual kede. Kok sebijik kalian pesannya ya? Tengoklah ini. Apa paketnya ini? Makin hari makin aneh-aneh aja kalian pesannya weh. Lucunya balita yang kecil-kecil sudah pintar matematika. Ebo di sosial media keberadaan seorang balita pintar dan cerdas. Karena bisa menebak berbagai rumus matematika yang ditanyakan oleh ayahnya. Lucunya netizen justru langsung menyenggol Jerome Pauline. Sambil mengingatkan sang youtuber yang jago matematika itu jika ia kini punya pesaing baru. Ini rumus apa? Bola. Yeay! Rumus bola. Tapi benernya gak bola? Bener, bener. Ini rumus apa? Pi. Balok. Wih, winter balok. Rumus apa? Balok. Balok. Satu tambah satu sama dengan? Gula. Kalau 22 per 7 sama dengan? Pi. Ini apa? Hati. Hati. Ini apa? Kubu bola. Usus besar. Senang sih liatnya gemes banget kan. Apalagi sosmed kan sekarang emang udah, udah apa ya, udah. Jadi gampang banget gitu bikin seseorang yang kayak emang. Keluarga Dini Sera akui mendapat tawaran damai dengan uang. Kabar mengejutkan datang dari keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti alias Andin. Perempuan asal Sukabumi yang tewas dianiaya oleh kekasihnya sendiri, Ronald Tanur. Menurut Vika, adik korban, keluarganya sempat didatangi oleh seorang perwakilan keluarga Edward Tanur, ayah pelaku yang duduk sebagai anggota DPR RI, guna menyelesaikan kasus ini secara damai. Namun menurut Vika, tawaran ini langsung ditolak mentah-mentah oleh keluarganya, yang lebih memilih menyelesaikan kasus ini lewat jalur hukum. Saya sangat berbela Sungkawa menyesal atas perbuatan si Ronald, anak saya. Karena kejadian ini tidak kita semua harapkan. Dan saya menyambilkan permohonan maaf sebesar-besarnya, dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Afrianti. Apa yang dia lakukan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan, baik di mata hukum, baik dalam proses hukum, maupun di mata Tuhan. Yah kirat nanti. Menyuruh orang untuk datang ke sini, meminta rekening keluarga korban dengan alasan, jangan sampai pihak kuasa hukum itu tahu. Itu sangat mencetirai proses hukum yang sedang berjalan. Dan kami di kuasa hukum akan melakukan langkah lebih lanjut terhadap oknum-oknum tersebut. Dan bila memang terbukti pejabat tersebut melakukan tindakan itu, maka kami akan juga melakukan proses hukum lebih lanjut. Momen pertemuan pertama kali Alia dengan Fuji, Pasca Alia dan Taurik pacaran. Benarkah Fuji cuek ya Alia? Pasca putus dengan Taurik. Fuji untuk pertama kalinya bertemu dengan Alia kekasih baru Taurik. Momen pertemuan Alia dan Fuji pertama kali terjadi saat acara TikTok Awards 2023 tadi malam. Tampak pertemuan itu terjadi saat Alia membacakan nominasi Celebrity of the Year di TikTok Awards 2023. Saat membacakan pemenang dan ternyata Fuji lah sebagai pemenangnya yang mendapat piala sebagai Celebrity of the Year. Namun anehnya saat Fuji maju naik ke panggung untuk menerima pialanya, ia sama sekali tak memandang persalaman bahkan berbicara pada Alia yang ditemani Reza Sangmama sebagai pembaca nominasi. Mengapa Fuji tak mau berinteraksi dengan Alia? Selamat malam semuanya. Masuk di kategori Celebrity of the Year TikTok Awards 2023 ini kira-kira siapa ya Bu? Siapa ya? Siapa ya? Coba kita lihat. Momennya adalah... Selamat tutup pujian. Udah menangin Celebrity of the Year TikTok Awards 2023. Oke, congratulations. Salah satu selebrity yang paling populer di TikTok dengan 21 juta pengikut. Tertama masuk ke dalam daftar 10 akun TikTok dengan pengikut paling banyak di Indonesia. Puji Antti Utami Putri. Halo. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada TikTok dan RCTI dan kepada fans, keluarga, semua yang udah voting, udah dukung aku. Dan semoga kedepannya aku bisa menampilkan konten-konten yang menarik lagi di platform TikTok. Pokoknya semuanya terima kasih, Alhamdulillah. Ya biasa-biasa aja, aku nggak lih nggak deket sama siapa-siapa, jadi ya udahlah ya. Netizen suka mancing-mancing, aku tuh nggak ada masalah sama siapapun. Baik-baik, semuanya baik. Baik dong. Tapi sudah ada lampu hijau juga dari keluarga, Alhamdulillah tadi gimana kali? Happy banget, aku menang Celebrity of the Year TikTok Awards. Thank you so much TikTok Indonesia dan semua fans aku yang udah dukung aku sampai saat ini. Aku bangga banget dan sangat ramat bersyukur karena masih banyak banget yang sayang aku dan dukung aku sampai saat ini. Terima kasih. Up and down-nya itu kalau misalnya nama kita semakin baik atau semakin terkenal ya. Pasti banyak brand atau endorsement yang masuk ya dan semakin dikenal banyak orang, banyak yang dukung, banyak yang sayang. Tapi kalau down-nya pasti banyak yang nggak suka juga. Terus harus mikirin kontennya besok apa, itu pusing ya, itu juga apa pusing. Eh segitu aja. Apa? 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 Berawal sakit tenggorokan, Chelsea Olivia alami pecah pembuluh darat linga kiri. Kumpulan berita heboh yang jadi perbincangan versi silet ditutup oleh kabar dari Chelsea Olivia yang mengalami pecah pembuluh darat linga kiri. Semua itu bermula saat istri aktor Glenn Alinsky itu mengalami sakit tenggorokan selama liburan di Korea Selatan. Tapi anehnya, meski Chelsea berusaha mengatasinya dengan minum obat flu hingga tetes hidung, namun kondisinya justru kian buruk saat dia harus melakukan penerbangan. Setibanya di Jakarta, Chelsea pun gercep pemeriksakan diri ke dokter. Dari situlah diketahui jika pembuluh darat di telinga kirinya pecah yang membuatnya mengalami sakit telinga yang berkepanjangan. Kebanyakan sih, kayaknya too many things kayak di hidup aku ya kayaknya. Apalagi ngeliat dengan situasi di luar dan banyak banget hal yang terjadi. Banyak yang tiba-tiba sakit. Bersyukur sih banyak banget hal yang aku bisa syukurin kalo di list satu-satu sih banyak banget sih. Jangan lupa saksikan silet dari Senin sampe Sabtu pukul 10 pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!